Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial E-Kartini TV Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat meeting di Google Meet dalam satu waktu dengan beberapa kelas atau beberapa kelompok atau beberapa room yang berbeda dalam waktu yang sama untuk membuat Google Meet atau meeting Google Meet dengan kelas yang berbeda dalam waktu yang sama itu kita harus membutuhkan sebuah extensi untuk browser kali ini kita memakai Google Chrome jadi kita perlu ke Chrome webstore ekstensi apa yang kita gunakan kita menggunakan ekstensi breakout room kita ketikkan di kolom pencarian Chrome webstore Meet Breakout Room klik maka akan muncul beberapa ekstensi kita pilih Google Meet Breakout Room by robot hudek ini kita klik kita tambahkan Chrome kita klik add ekstensi setelah instalasi selesai akan muncul di ikon breakout ini kita klik ikon puzzle kita klik pin agar dia muncul di sebelah kanan kemudian kita klik ikon breakout room ini seperti ini tampilannya kita ke kolom setting dulu pengaturan kita pilih tab same window agar nanti kelas-kelasnya bisa berjajar di dalam satu tab seperti ini kemudian kita ke tab courses di tab courses ini kita berikan mata pelajarannya nama mata pelajar misalnya audio video deskripsi mata pelajarannya multimedia misalnya seperti ini setelah selesai memberi nama mata pelajaran di tab courses kita klik save setelah itu kita melakukan pengaturan di kelasnya kita klik tab room kita biarkan saja main ini sebagai halaman utama kita untuk menambahkan kelas kita klik ikon plus ini kita beri kelas disini misal kelas 12 mm1 kemudian kita tambahkan lagi kelas 12 mm2 seperti ini kelas disini kita menyentuhkan 2 kelas ini bisa ditambah 3 kelas dan seterusnya kita klik save maka secara otomatis akan muncul sebuah link-link mid di kelas-kelas tersebut setelah selesai kita klik mid kemudian kita pilih start class kita pastikan pelajarannya ada di course-nya ada di audio video kemudian kita open sign main room klik setelah open sign main room kita buka kelasnya open break out maka halaman-halaman mid kita sudah selesai dibuat seperti ini main main halaman kelas 12 mm1 halaman kelas 2 mm2 kita bisa membagikan link-link ini ke siswa-siswi di kelas yang ada di 12 mm1 kemudian kita bisa membagikan link-link ini kepada siswa yang ada di kelas mm2 kita simulasikan misal kita bagikan di sedangkan main ini adalah agar kita bisa ada di semua kelas ini kita ada di semua kelas seperti itu misal kita bagikan link ini ke kelas xmm1 kita simulasikan saja misal kita klik kita pastikan maka siswa yang mendapatkan link akan masuk di kelas xmm1 kemudian misal kita bagikan link kelas xmm2 di kelas siswa-siswi kelas xmm2 maka siswa di kelas xmm2 akan bisa bergabung di kelasnya sendiri di roomnya sendiri di kelas xmm2 seperti itu dan link ini dibuat di ekstensi breakout cukup bisa dibuat satu kali setting saja jadi ini bisa link ini bisa dibuat untuk berkali-kali jadi tidak usah membuat lagi seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih